Pada Sabtu, 8 persatu, turis yang panik menyaksikan dari kapal lain ketika pecahan batu besar pecah dari tebing dan jatuh keempat kapal di Danau Furnas. Lebih dari 30 orang terluka, termasuk 9 orang yang harus dirawat di rumah sakit, kata pihak berwenang. Wisatawan berduyun-duyun untuk melihat tebing, gua, dan air terjun yang mengelilingi perairan hijau Danau Furnas, yang dibentuk oleh bendungan pembangkit listrik tenaga air dengan nama yang sama. Video dramatis yang dibagikan di jejaring sosial menangkap momen saat tebing runtuh. Dipersembahkan oleh YouTuber Nagari Padang Sibusu Terima kasih telah menonton!